Sudut dalam sepihak dengan sudut A2, A2 itu yang ini ya, sudut dalam sepihak itu biasanya bentuknya kita bisa hafalin itu misalnya sejajar, harus sejajar ya, yang bagian ini sama ini namanya sudut dalam sepihak, jadi kayak huruf U ya, ini sama ini, nah, atau kita bisa ingatnya gini, kalau sudut A2 itu sehadap dengan B2, kita nyari sebelahnya, kalau pihaknya itu sebelahnya, sebelah pihaknya ya, jadi A2 dengan B1, ini adalah jawabannya yang B1